Selamat pagi, kita bertemu lagi di kuliah Sistem Informasi Geografis Ini sudah merupakan penghujung kuliah gitu ya Terakhir kemarin kita masuk di multikertia bagian 1 Hari ini bagian 2 dan ini mengantarkan nanti ke final project kalian Jadi yang di bagian 1 kemarin Kita membahas tentang indexing suitability Yang kemarin kita itu biasanya membuat analisa yang nilainya hanya 2 Sesuai dan tidak sesuai Kita naik tingkat begitu nilainya mempunyai semacam kelas Kelas nilai Di mana nanti kita bisa gabungkan dan mendapatkan hasil yang paling optimal Dengan convention kemarin Operasinya dilakukan di raster Di raster dengan resolusi shell yang sama Dan juga dengan nilai maksimum sampai minimumnya juga sama Jadi rasternya masing-masing jajar Di mana nilai 0 itu paling jelek dan nilai 9 itu paling bagus Jadi semua kriteria Nanti kita sebut faktor kriteria yang mau kita optimalkan Itu semua dibentuk ke raster dengan nilai 0 sampai 9 Seluruh kriteria harus melingkupi wilayah seluruhnya Biar bisa di gabungkan nanti saat di join Kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat suitability index gitu ya Jadi nilai 0 sampai 9 bentuk raster Berdasarkan atribut Kita menciptakan raster untuk kepadatan Kepadatan tinggi yang bagus Kepadatan rendah yang jelek Bikin dua kita Dan kebalikannya invert Kepadatan tinggi itu malah jelek Kepadatan rendah itu bagus Ya masing-masing kita kemarin juga bikin invertnya Kemudian kita bikin Berdasarkan jarak Kita pilih diberdasarkan jarak Kita pakai jalan besar Jadi jarak dari jalan besar itu berturut-turut Berangsur-angsur Dari yang paling tinggi 9 Kemudian jarak berapa lagi dia turun jadi 8 Berapa lagi turun jadi 7 dan seterusnya sampai 0 Ya itu di materi kemarin juga Kemudian kalau misalkan dia enggak cuma jarak Tapi juga memperhatikan jumlah Nah itu menggunakan namanya heatmap Ya kita sudah membuat heatmap kemarin untuk Membuat beta suitability untuk tempat yang Dekat dengan banyak sekolah Jadi tidak hanya dekat Tapi kalau dia banyak sekolah Nilainya lebih tinggi dari yang dekat sekolah Tapi sekolahnya sedikit Lebih sedikit Ya kemarin terus kita coba gabungkan 3 indeks ini Menjadi sebuah gabungan yang pakai uniform big Ya uniform big Berarti dia punya kekuatan atau bobot yang sama Untuk masing-masing faktornya Jadi disini ada kepadatan Kemarin yang dipakai kepadatan yang invert Ya kemudian jarak dengan jalan besar Dan jarak dan jumlah dengan sekolah Sekolah ya kita gabungkan dua-duanya dengan uniform big Jadi di jumlah saja kemudian dibagi 3 nilainya Kita mendapatkan suatu tempat yang optimal begitu Di materi week 13 Nah untuk week terakhir Nanti kita akan masuk ke sebuah metode Yang sering dipakai di multi kriteria analis yaitu AHP Sampai dengan nanti menghasilkan nilai begitu bobot masing-masing faktornya Kemudian kita akan kombinasikan Nah kemudian di bagian terakhir Akan ada penjelasan tentang final project kalian Ya mungkin kita nggak cukup detail tentang AHP-nya juga Karena sudah ada di mata kuliah yang lain Dan kita yang di kelas ini sudah saya sediakan template-nya nanti Jadi tinggal memasukkan hasil dari apa istilahnya Fair wish dari judgment ya dari ahli Oke kita masuk di bagian pertama Tentang weighted factor Jadi dalam MCDE tiap faktor itu bisa jadi tidak mempunyai kekuatan atau bobot yang sama Jadi mungkin kalau yang kemarin kita bikin uniform Mungkin fokusnya ke sekolah misalkan Nah ini mungkin bisa disisi dengan bobot yang lebih tinggi Misalkan kalau mau nggak pakai analisa apapun gitu ya Ini nilainya 2 Yang ini 1, ini 1 bobotnya Jadi ini nilai 2 Ini 1, ini 1 Nanti hasilnya berarti dibagi 4 Karena ini sendiri bobotnya 2 Ini bobotnya 1, ini bobotnya 1 Nah itu akan membuat Apa namanya Peta hasil rasternya ini lebih berperan Begitu berperan Lebih berperan nilainya daripada yang 2 ini Ya Tetapi ada juga metode Kalau yang tadi kan kita cuma Apa namanya Langsung di set begitu ya Bobotnya berapa Nah sebenarnya ada metode yang untuk menentukan Sebenarnya bobot itu asalnya dari mana Beberapa metode yang cukup terkenal Ada AHP AHP pun itu nanti akan cukup banyak Ada fasi AHP menggunakan fasi Fasi menggunakan apa dan sebagainya Kemudian ada ANP Kemudian Topsis Prometi Elektri Ya beberapa ini mungkin Diajarkan di mata kuliah yang lain Di informatika Jadi Mestinya sudah cukup familiar Begitu ya Yang lain-lain bisa dilihat nanti Di searching di Google Salah satunya di Wikipedia ini Cukup banyak metode untuk menentukan Bobot dari MCDE Atau kadang disebut dengan MCDM Multikriteria Decision Making Ya kalau MCDM Kalau MCDE Multikriteria Decision Analyst Ya Listnya ini Ya MCDM Metode HP ANP PJM Dex dan seterusnya Masing-masing itu Pasti ada kekurangan dan kelebihannya Ya dalam final project Nanti kita menggunakan Metode AHP Yang cukup mungkin Lebih mudah Begitu Dan cukup Apa namanya Implementatif Begitu ya Ya jadi kita fokusnya Menggunakan gabungannya Antara Pasial Dengan Multikriteria AHP-nya mungkin sebentar saja Dan itu sudah Siap pakai Begitu Oke selanjutnya Di project Di mini project Nanti ada 5 faktor Gitu ya Ada 5 faktor Biar Lebih mudah saya bikinkan Templatenya Saya sudah bikinkan template AHP-nya untuk 5 faktor Jadi yang kemarin Kita sudah punya 3 faktor Kita akan tambahkan lagi 2 faktor Gitu Ya Jadi ini Biar sama dengan nanti Apa yang dilakukan Di mini project kalian Jadi faktor yang diambil Dari minggu lalu Kita pakai faktor Kepadatan Dimana semakin Tidak padat Itu semakin bagus Jadi cari-cari yang Nggak Sumpok begitu tempatnya Kemudian faktor Aksesibility Mungkin kemarin Namanya masih transportasi Saya ganti Jadi aksesibility Jadi aksesnya Lebih mudah Karena dia dekat Jalan besar Makin dekat Dengan jalan besar Semakin bagus Kemudian ada faktor Fasilitas pendidikan Makin dekat dengan Banyak sekolah Semakin bagus Jadi mungkin nanti Kita jadikan satu Ditambah dengan faktor lain Misalkan kita mencari Lokasi yang cocok Untuk membuat apartemen Misalkan saya membuat Lima faktor Di antara Tiga faktor Yang adalah Kepadatan Apartemennya cari Yang Nggak terlalu padat Yang nggak rame Dan sebagainya Dan dapat Dijangkau dengan mudah Karena dekat jalan besar Aksesibility-nya bagus Ya karena nanti Dia punya Karena yang Tinggal itu Kemungkinan nanti Punya banyak Banyak Anak-anak Yang butuh sekolah Kalau bisa Didekatkan dengan Sekolah Nah kita tambahkan Dua faktor lagi Yaitu Faktor banjir Ya Dan Faktor Public transport Ya Faktor banjir Ini saya ambil Dari genangan Menggunakan Buffer Cuma saya Agak lupa Berapa ini 100 meter Oke Jadi 100 meter Dari banjir Itu masih jelek Gitu ya 200 meter Agak jelek Ya Yang 100 meter Tadi jelek sekali 0 sampai 100 meter Jelek sekali 100 meter Sampai 200 meter Cukup jelek Dan seterusnya Sampai Paling jauh Mungkin 1 kilo Dari banjir Ya Ini Sudah disediakan Jadi nanti Tinggal dipakai Untuk rasternya Kalau mau Misalkan Di project kalian Menggunakan Ini juga Bisa diproses Juga dengan Peta Dasarnya Peta awalnya Yaitu Peta genangan Sumbernya Peta genangan Kemudian Di Apa namanya Multi ring buffer Nilainya Yang dekat Justru yang Jelek Begitu Ini Peta cukup lama Jadi mungkin Gak sesuai Dengan Kondisi saat ini Jadi Kalau misalkan Ada teman-teman Yang dari Pemkot Kok masih banyak Banjirnya Ini Masih Data lama Begitu Mungkin Mungkin Sekitar Sampai 10 tahun Yang lalu Mungkin Sekarang Sudah Jauh Berkurang Ini buat Contoh saja Kemudian Faktor Berikutnya Faktor Public Transport Ini Diambil Dari Banyaknya Jalur Angkot Dan Jalur Bus Jadi Ada Data Rute Angkot Dan Rute Bus Semakin Banyak Jalan Semakin Banyak Daerah Tersebut Dilewati Rute Ya Peta Setiap Rute Setiap Angkot Ada Satu Garis Jadi Kalau Ada Dua Rute Ada Dua Garis Nah Prosesnya Ini Mungkin Agak Rumit Setiap Garis Nanti Saya Buat Sebagai Titik Dengan Jarak Tertentu Habis 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 Baru Dibuat Apa Namanya Hitmap Kemudian Proses Selanjutnya Mirip Nah Nanti Dihasilkan Begini Dengan Kuantil Untuk Surabaya Itu Daerah Yang Tercover Bus Dan Angkot Mungkin Dari Arah Utara Ke Selatan Sudah Bagus Nah Ini Ada Dar Muhammad Yani Cukup Banyak Di Akses Kemudian Yang Lain-lainnya Mungkin Tidak Lalu Banyak Apalagi Yang Barat Ketimur Ini Ya Tapi Disini Nanti Tinggal Dipakai Saja Kita Tidak Melakukan Proses Indexing Untuk Ini Jadi Yang Ini Juga Sudah Disediakan Lasternya Ini Juga Sudah Disediakan Lasternya Untuk Uji Coba Kalau Mau Membuat Sendiri Itu Caranya Dijadikan Titik Dulu Jadi Garis Dibuat Titik Karena Hitmap Itu Menggunakan Titik Hitmap Tidak Bisa Pakai Garis Bisanya Titik Jadi Garis Dibuat Titik Lo Baru Dihitmap Dan Diproses Seperti Yang Di Minggu Lalu Jadi Kita Sudah Mempunyai Lima Faktor Yang Ini Faktor Kepadatan Daerah Daerah Yang Padat Lebih Jelek Di Daerah Tengah Surabaya Ini Yang Bagus Di Pinggir Kemudian Ini Adalah Jalan Besar Jalan Besar Utamanya Yang Bagus Yang Di Jalan Jalan Kemudian Ini Adalah Faktor Sekolah Mareng Pake SMA Yang Bagus Degat SMA Komplek Di Tengah Disini Mungkin Gak Dalu Banyak Apalagi Yang Daerah Barat SMA Seluruhnya Negeri SMA Swasta Kemudian Yang Ini Daerah Genangan Jadi Semakin Jauh Dari Genangan Semakin Bagus Ya Terlihat Disini Dia Ingin Menjauhkan Dari Pusat Kota Ini Juga Menjauhkan Dari Pusat Kota Yang Ini Mendekatkan Dengan Pusat Kota Karena Nilai Yang Bagus Ada Di Tengah Yang Ini Juga Mendekatkan Pusat Kota Kemudian Yang Ini Dia Mungkin Menyebar Nah Nanti Tergantung Dari Apa Namanya Proses Di AHP Ini Tidak Sepulutnya Bukan Sama Satu 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 Begitu Tapi Tergantung Dari AHP Ya Misalkan Nanti Dipilih Oleh Ahlinya Jadi AHP Itu Biasanya Ada Proses Yang Membutuhkan Ahli Untuk Judgment Menghaki Menghaki Jadi Membias Judgment Membandingkan Antara Satu Faktor Dengan Faktor Lain Dia Lebih Kuat Yang Mana Nanti Dari Perbandingan Seluruh Faktor Yang Nanti Kita Mendapatkan Nilai Oport Di Masing Masing Faktor Nah Begitu Ya Jadi Meskipun Ini Yang Pengen Keluar Luar Apa Pinggir Pinggir Dua Dan Ini Juga Dua Ya Tapi Kalau Misalkan Bobotnya Misalkan Yang Ini Lebih Kuat Atau Yang Ini Lebih Kuat Dan Nanti Kemungkinan Dia Akan Tetap Di Tengah Untuk Tempat Yang Optimal Ya Di Tengah Kota Surabaya Yang Transportasi Ini Juga Kayaknya Akan Cukup Banyak Di Tengah Next Ya Kita Masuk Ke AHP Jadi Di AHP Itu Adalah Salah Satu Dari Multigretia Digital Making Didevelop Oleh Profesor Thomas L Sati Tahun 70 An Tapi Sekarang Masih Hidup Panjang Umur Secara Secara Cepatnya Dia Akan Membandingkan Satu Dengan Yang Lain Begitu Lebih Lengkap Ada Di ULS Ya Jadi Duel ULS Minggu Ini Cukup Banyak Saya Sediakan File Tambahan Ini PPT Nya Yang Saat Ini Kita Bahas Kemudian Ini Tentang AHP Yang Tadi Tentang AHP Khusus Begitu Kemudian Ini Data-data Peta Termasuk Yang Raster Tadi Dan Bahan Untuk Raster Ada Kenangan Rute BIS Rute Angkut Disitu Juga Kemudian Dua Berikutnya HP Template Dan Template Akurannya Digunakan Untuk Project Nanti Kita Bahas Yang Mungkin Kita Lihat Sedikit Yang Tentang AHP Yang Tentang AHP Sebelum Masuk HP Dia Menjelaskan Cukup Detil Ini Yang Ngarang Namanya Cardi Teknomo Orang Beli Beli Mengajar Doktor Yang Ngajar Di Filipina Jadi Bahas Tentang Wikted Dulu Yang Tanpa HP Terus Di Bagian Aga Tengah Baru HP Nah Ini HP HB 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 Jadi Kemungkinan Kalian Juga Sudah Familiar Begitu Ya Per-Wish Comparison Jadi Nanti Ada Berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perbandingan Kalau Sangat-sangat Kuat Misalnya Kan Apple Sama Pisang Kalian Lebih Suka Mana Apple Apa Pisang Misalkan Sangat-sangat Suka Apple Berarti Yang Dipilih Sini Sangat-sangat Suka Pisang Dipilih Ya Kalau Agak Suka Pisang Mungkin Tengah-tengah Di Sama-sama Suka Ya Di Satu Di Sini Di Tengah Ya Begitu Nanti Ada Perumusannya Juga Ada Sebenarnya Apa Namanya Sesuatu Yang Harus Dihitung Bahwa Pendapat Ini Apa Namanya Perbandingan Ini Konsisten Apa Angkat Itu Ya Disitu Juga Ada Tentang Konsistensi Seharusnya Untuk Konsistensi Rasio Nanti Nilainya Cukup Kecil Kayak Di bawah 0,1 Tapi Nanti Kalau Misalkan Kita Kesulitan 0,2 0,3 Pun Tidak Apa Apa Ya Biarkan Ngacang Tidak Tidak Tentang Inkonsistensi Jadi Misalkan Usernya Itu Waktu Ada Pilihan Apel Atau Pisang Dia Suka Pisang Saat Apel Atau Cherry Dia Suka Apel Nah Berarti Seharusnya Antara Cherry Dengan Pisang Dia Harusnya Jauh Lebih Suka Pisang Tapi Saat Dikasih Pilihan Cherry Apa Pisang Ternyata Seharusnya Ternyata Dia Lebih Suka Cherry Misalkan Nah Itu Nanti Bisa Membuat Tidak Konsisten Membuat Tidak Konsisten Nah Itu Sudah Kita Hitungkan Di Excel Template Tadi Rumus Rumus Konsistensi Index Konsistensi Rasio Dan Sebagainya Mungkin Ya Dipaca-baca Saja Gak Apa Tapi Kalian Sebenarnya Tinggal Pakai Saja Tinggal Memasukkan Ini Komparasinya Nanti Nah Mungkin Lebih Jelasnya Bisa Dilihat Lihat Di Sini Contoh Aplikatifnya Begitu Ya Situmaya.com S AHP Saya Lihatkan Sebentar Ini Saya Bukin Waktu Itu Untuk Survei Tentang Bagaimana Pendapat Ahli Tentang Menentukan Lokasi Untuk Membangun SMA Negeri Khusus Negeri Yang Baru Di Surabaya Disitu Ada Pilihan Modenya Tanpa Bantuan Konsistensi Atau Pakai Bantuan Konsistensi Kalau Dengan Bantuan Konsistensi Itu Nanti Kita Akan Diarahkan Jadi Pilihannya Semakin Kebawah Dia Semakin Sedikit Pilihannya Tidak Bisa Bebas Karena Harus Konsisten Tapi Kalau Yang Tanpa Konsistensi Kita Bebas Jadinya Nanti Tapi Hasilnya Kadang Tidak Konsisten Kita Bisa Pakai Yang Konsistensi Lanjut Nah Ini Bentuknya Misalkan Ada Faktor Populasi Dengan Faktor Administrasi Nanti Detailnya Bisa Dilihat Disini Nah Itu Faktor Populasi Kalau Mau Sekolah Yang Bagus Yang Enak Sekolahnya Ditaruh Di Populasi Yang Banyak Di Daerah Sini Mirip Dengan Yang Tadi Cuma Ini Lebih Detail Karena Saya Pakai Batas RW Ini Ada Penjelasannya Masing-masing Kemudian Ada Juga Faktor Administrasi Itu Di Apa Namanya Dipus Biar Setiap Kecamatan Kelurahan Itu Mempunyai Jumlah Sekolah Yang Sama Ya Gitu Kemudian Ada Faktor Transportasi Itu Mirip Dengan Fasilitas Transportasi Pabrik Tadi Nah Ini Mirip Cukup Yang Bagus Juga Di Tengah Tengah Begitu Kemudian Faktor Lingkungan Ini Semacam Ada Bagian Juga Tentang Tidak Dekat Dengan Banjir Suka Yang Digabungkan Dengan Dekat Taman Yang Lebih Bagus Yang Dekat Taman Dan Dia Ada Di Rumah Penduduk Dekat Rumah Penduduk Dekat Jadi Bukan Ditaruh Di Pabrik Pabrik Begitu Kemudian Public Refresh Itu Sebelum Proses Ini Itu Ada Semacam Survei Survei Bahwa Orang Itu Mau Sekolah Anaknya Dimana Rumahnya Dimana Kemudian Tempat Kerjanya Dimana Apakah Mau Sekolahnya Diantara Rumah Dan Tempat Kerja Kemudian Digabungkan Menjadi Seperti Nah Yang Penting Disininya Sebenernya Ininya Nah Orang Bisa Cari Misalnya Faktor Populasi Administrasi Populasi Lebih Tinggi Kemudian Populasi Dengan Transportasi Mungkin Sama Nah Disini Ada Yang Hilang Di Bagian Bawah Ada Yang Hilang Jadi Biar Konsisten Antara Populasi Dengan Populasi Dengan Administrasi Dan Populasi Dengan Transportasi Maka Faktor Administrasi Dengan Faktor Transportasi Harusnya Juga Sama Dengan Ini Mirip Karena Ini Mirip Transportasi Dengan Faktor Populasi Kuat Sama Kuat Sementara Populasi Dengan Administrasi Kuat Sekali Populasi Berarti Seharusnya Transportasi Dengan Administrasi Kuat Sekali Ditansportasi Juga Begitu Nah Makanya Dikasih Pilihan Ini Kuat Sekali Atau Ya Sedikit Dikurangi Nanti Kita Bikin Yang Tidak Terlalu Sulit Begitu Untuk Pilihannya Banyakan Hanya 5 6 Lebih Banyak Jadi Nanti Ada Proses Kalian Meminta Orang Berpendapat Dengan Cara Begin Dengan Cara Membuat Apa Namanya Kekuatan Ini Kuat Mana Perbandingan Istilahnya Adalah Fair Witt Fair Witt Jetsman Nah Ini Kalau Sudah Selesai Nanti Dihitungkan Nilainya Nah Konsistensi Rasionya Konsistensi Indeksnya Terus Keluar Nilainya Ya Yang Icu-icu Yang Bagus Gitu Yang Itu Nopanya Silahkan Dipakit Kita Kembali Ke Slide Alamat Nasi Tumah Ini Saya Nebeng Tempat Di Tempat Yang Orang Dulu Ada Alamat Sendiri Tapi Sudah Habis Domain Jadi Dipindah Kesini Begitu Next Nah Fair Witt Jetsman Nanti Akan Ada Pemilihan Seperti Itu Ya Ini Contoh Fair Witt Jetsman Sebagainya Witt Jetsman Dan Sebagainya Mungkin Kita Coba Lakukan Di Excel Templaten Ini Excel Template Kita Sudah Sediakan Sebuah Contoh Ini Jadi Respondent Untuk Projek Kalian Lima Jadi Saya Sudah Siapkan Lima Kolom Lima Sheet Ini Respondent Satu Respondent Dua Respondent Tiga Respondent Empat Respondent Lima Ya Respondent Satu Yang Diisi Adalah Ini Saja Yang Warnanya Putih Nah Isinya Dari Mana Isinya Dari Perbandingan Ini Jadi Di AHP Itu Kalau Sangat Kuat Disini Nilainya Sembilan Kalau Sangat Kuat Disini Seper Sembilan Atau Dalok Biar Di Excel Gampang Untuk Dihitung Seper Sembilan Itu 0,111 Jadi Ditulis Disini 0,111 Yang Ini 0,17 Itu 0,143 Yang Seper Lima Itu 0,2 Seper Tiga Itu 0,333 Jadi Yang Ini Nanti Kalau Ada Seper Lima Berarti Ditulis Disini 0,2 Ya Yang Ditulis Sini Saja Karena Sini Nanti Set Otomatis Mengikuti Dan Kemudian Dihitungkan Disini Ya Ini Adalah Mungkin Nanti Rata-rata Antara Ini Dibandingkan Dengan Jumlahnya Ini Ini Juga Ini Juga Kemudian Ini Di Average Kan Kemudian Ada CI Dan CR Untuk Melihat Apa Namanya Konsistensinya Ya Yang Ini Sangat Konsisten Karena Kurang Dari 0 Nilainya Kurang Dari 0 Nah Jadi Cara Isinya Begini Saya Contohkan Di Contoh Ini Nanti Ada Apa Namanya Ini Nanti Dibuat Untuk Isi Waktu Project Mini Project Kalian Nah Ini Saya Contohkan Untuk Yang Dislike Jadi Misalkan Dislike Kan Ada Lima Faktor Jadi Ada Kepadatan Aksesibility Fasilitas Pendidikan Banjir Sama Public Transport Ini Juga Jadi Ini Kepadatan Dengan Aksesibility Kepadatan Dengan Fasilitas Berikutnya Kemudian Fasilitas Kepadatan Dengan Banjir Kepadatan Dengan Public Transport Dia Kuat Yang Mana Terus Kemudian Yang Bawahnya Aksesibility Dengan Pendidikan Aksesibility Dengan Banjir Aksesibility Dengan Public Transport Terus Kemudian Pendidikan Dengan Banjir Pendidikan Dengan Transport Terakhir Banjir Dengan Public Transport Itu Yang Ini Urutannya Sudah Disamakan Jadi Ini Kemudian Ini Ini Terus Ini 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 Terus Ini Nah Yang Di Form Survey Mungkin Bentuknya Begini Saja Sur Apa Orang Yang Disurvey Nanti Disuruh Melingkari Begitunya Melingkari Atau Pakai Axel Ini Juga Boleh Biar Langsung Ketahuan Konsistensi Rasionya Misalkan Kepadatan Dengan Accessibility Dia Kuatan Kepadatan Dia Kuatan Kepadatan Maka Ini Kan Yang Kuat Dikasih Warna Kuning Kita Ya Ini Untuk Tanda Saja Berarti 5 Nilainya Maka Saya Tulis 5 Disini Kepadatan Accessibility Kepadatan Accessibility Kita Kemudian Kepadatan Dengan Pendidikan Oh Sama Kuat Ya Saya Taruh Dinding Satu Misalkan Kepadatan Dan Pendidikan Lebih Kuat Pendidikan 1,9 Misalkan Ini Dipan Namanya Kuning Kan Diputihkan Nanti Diputihkan Aja Ini Dipunungkan Tapi Ini Buat Tanda Saja Untuk Nilainya Tetap Manual Kalau 1,9 Tadi 0,11 Jadi Kepadatan Di Isi Disini 0,11 1 Nah Ini Naik Konsistensi Rasionya Naik Padahal Yang Seharusnya Dikur Kurang Dari 0,1 Ini Ada Rumus Rumus Nah Karena Kenapa Karena Disini Mungkin Ada Yang Tidak Konsisten Misalkan Yang Kepadatan Dengan Valias Pendidikan Dia Sangat Kuat Pendidikan Tapi Kepadatan Drama Banjir Eh Kepadatan Sama Banjir Itu Sama Berarti Nanti Saat Kita Membandingkan Pendidikan Sama Banjir Berarti Seharusnya Pendidikan Jauh Lebih Kuat Juga Gitu Ya Mana Pendidikan Sama Banjir Ini Sama Banjir Ini Harusnya Jauh Lebih Kuat Pendidikan Disini Masih Lima Ya Berarti Nanti Kalau Saya Pindah Ke Sembilan Misalkan Mestinya Ini Semakin Konsisten Ini Saya Hapus Misalkan Untuk Tandanya Dulu Bistu Saya Pindah Ke Sembilan Ini Berdasarkan Ini Hubungan Fasilitas Pendidikan Dan Kepadatan Kepadatan Dan Banjir Banjir Sama Dengan Kepadatan Kekuatannya Sementara Kepadatan Sama Pendidikan Kuat Pendidikan Berarti Kependidikan Dengan Banjir Seharusnya Sangat Kuat Juga Pendidikan Begitu Ya Saya Berkasih Warna Kuning Disini Ya Yang Ditulis Disini Pendidikan PS Banjir Berarti Disini Pendidikan Banjir Disini Bukan Lima Lagi Tapi Sembilan Joko Malah Tambah Ya Mungkin Dia Ngeluping Dengan Yang Lain Masih Ada Hubungan Lagi Banjir Pendidikan Dengan Mungkin Yang Lain Lagi Begitu Ya Itu Yang Mungkin Agak Rumit Karena Saling Terkait Jadi Kalau Misalkan Nanti Apa Waktu Survei Itu Agak Sulit Itu Ya Sulit Mendapatkan 0,1 Tidak Apa Kurang Dari 0,1 Tidak Apa Kurang Dari 0,3 Pun Tidak Apa Untuk Saat Ini Dilewati Saja Ya Kalau Mau Pake Yang Mungkin Hasilnya Bagus Yang Menggunakan Cara Tadi Yang Di Si Maya Apa Si Tumaya Ini Ini Ada Direction Pengarah Diharahkan Untuk Yang Milih Ini Diharahkan Untuk Milih Ini Tapi Sementara Kita Apekan Pokoknya Tidak tinggi Tinggi Sekalilah Ini Di Atas 0,3 Kita Ya Disini Masih 0,0 Semua Bentuk Ini Juga Sangat Konsisten Karena Yang Berubah Faktor 1 Disini Semua Yang Ini Dari Faktor 1 Kedua Kemudian Dari Faktor 1 Ke Yang Lain Nah Ini Sudah Di Apa Istilah Dinormalkan Dengan Ini Dengan 3 Ya Sementara Yang Respondent 2 Ini Masih Sama Kuat Semua Jadi Nilainya Average Semua Average Semua Jadi Konsisten Sekali Jadi Ini Tinggal Ganti Nanti Ini Sesuai Tapi Ini Juga Diganti Dipindah Kuning Kuning Biar Saya Gampang Ngecek Sama Nanti Faktor 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 Di Kalian Jangan Faktor Satu Faktor 23 4 Dibuat Untuk Menjadi Nama Faktor Peking Nah Itu Adalah Proyek HP Yang Dipakai Yang Mana Yang Dipakai Adalah Yang Ini 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 Harusnya Terdiri Berapa Saya Kembali Ke Slide Ini Tidak Terlalu Konsisten Saya Kembali Ke Slide Caca Yang Ini Ya Cukup Konsisten Konsisten 0,09 Namun Tapi Cukup Jadi Ini Kekuatannya Masing-masing Kepadatan Itu Kekuatan 0,22 259 Yang Accessibility 0,04 Kecil Sekali Jadi Kalau Kuat Paling Kuat Nanti Pendidikan Ini Dia 0,3 Kemudian Berikutnya Mungkin Pabrik Transport Dan Kepadatan Ini Mungkin Agak-agak Mirip Kekuatan Pobot Dia 0,22 Ini 0,23 0,24 0,22 Jadi Kemungkinan Yang Paling Mengaruh Yang Ini Pendidikan Kemudian Kepadatan Dan Pabrik Transport Banjir Ternyata Tidak Terlalu Mempengaruh Karena Kekuatan 0,1 Ya Ini Didapat Berdasarkan Nilai Nilai Ini Tadi Yang Kita Sudah Bandingkan Yang Yang Kuat Kepadatan Misalnya Kemudian Ada Pabrik Transport Yang Terkuat Tadi Pendidikan Kita Lihat Pendidikan Dimana Ini Pendidikan Kuat Juga Lima Ini Pendidikan Juga Lebih Kewadat Dari Accessibility Pendidikan Disini Sama Kuat Dengan Kepadatan Sama Kuat Suga Dengan Public Transport Tapi Dia Lebih Kuat Dengan Banjir Dan Lebih Kuat Dengan Accessibility Itu Cukup Membuat Dia Paling Tinggi Nilnya Di Isini Ini Sudah Dikuatkan Jadi Fokusnya Mungkin Ke Survei Yang Memasukkan Ini Nah Yang Disurveikan Tadi Lima Jadi Dalam AHP Jumlah Expert Yang Diminta Dapat Lebih Dari Satu Dan Untuk Menggabungkannya Digunakan Fungsi Geometrical Average Dilanjutkan Dengan Normalisasi Jadi Dari Geometrical Average Mungkin Nilainya 0,1 Jadi Dinormalisasi Dan Biar Menjadi Jumlahnya Menjadi Satu Nilai Nanti Nilai Ini Yang Digunakan Sebagai Bobot Di Raster Kalkulator Nanti Akan Ada Raster Kalkulator Yang Ini Tadi Dimasukkan Di Masing-masing Kepadatan Dimasukkan 0222 Sekian Sekian Accessibility 0,41 Sekian Sekian Nah Itu Ada Di Raster Kalkulator Nanti Ini Dikali Ini Ditambah Ini Kali Ini Tambah Ini Ini Tambah Ini Tambah Ini Begitu Misalnya Coba Kan Saya Sudah Siapkan Nanti Bisa Diambil Di UMS Ini Faktor Transport Ini Faktor Banjir Ini Faktor Pendidikan Ini Faktor Kepadatan Invert Ini Faktor Accessibility Tulis Sedikit Nah Ini Sudah Ngumpul Semua Faktor Faktor Bikinnya Bagaimana Itu Di Kuliah Yang Kemarin Jadi Tidak Dijelaskan Lagi Di Minggu Ini Kita Masuk Ke Raster Kalkulator Enaknya Ini Di Kopi Dua Jajah Tuh Segini Sudah Berubah Yang Disini Saya Kontrol Sebesar Konsep Konsep Tadi Bagaimana Ini Ya Kayaknya Nah Ini Dia Ini Saya Kopi Dulu Biar Enak Saya Taruh Di Notepad Sedikit Bentar Biar Karakter Karakter Nya Apa Excel Nya Hilang Oke Masuk Di Kasih Kalkulator Saya Taruh Disini Yang Paling Atas Tadi Yang Pertama Adalah Kepadatannya Nanti Dikalikan Dicumlah Jadi Siapa Dikalikan Dikalikan Dicumlah Dikalikan 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 Terakhir Jadi Ini Tadi Kepadatannya Duluan Ya Kepadatan Aksesibiliti Pendidikan Banjir Pabrik Transport Kepadatan Terus Yang Ini Aksesibiliti Pendidikan Dikalikan Dulu Dari Banjir Terakhir Pabrik Transport Itu Kita Simpan Misalkan Hasil MC Tidak Saya Oke Nah Itu Hasilnya Terakhir Ya Gabungan Dari Tadi Masing-masing Punya Popes Dijumlahkan Kemudian Kalau mau Dilihat Bentuk Itu Color Yang Biasa Kita Pakai Dinaikkan Jadi 10 Untuk Dia Ya Yang Paling Tinggi Yang Nilainya 8 Ini Ya Kayaknya Disini Disini Cukup Tinggi Nah Kita Bisa Lakukan Lagi Raster Kalkulator Untuk Mencari Yang Paling Optimal MC Misalkan Kita Cari Yang Nilainya Di Atas 0,8 Kita Simpan Optimal Ya Optimal Kalau Sudah Kita Oke Kita Mendapatkan Kekayatan Ketutupan Ini Kita Taruh Atas Ada Yang Optimal Siti Ulangi Lagi Master Kalkulator Hasil Siti Lebih Dari 8 Masa Tidak Ada Lebih Dari 8 Optimal 2 Jadi Hoping Nah Itu Ada Tadi Hanya Cari 8 1 Mungkin Awalnya Yang Di Atas 8 Optimal 2 Yang Nilainya Satu Yang Satu Yang Warna Putih Yang Hitam Yang Tidak Masuk Di Tocik Tadi Jadi Yang Dipakai Yang Warna Putih Kita Bisa Lakukan Perwarnaan Pernilainya Misalkan Yang Hitam Cicat Dikan Transparan Yang Putih Di Dimana Hijau Misalkan Hijau Terang Ya Agak Transparan Sedikit Nah Itu Dia Hijau Di Situ Kalau Mau Dikabung Tadi Sini Nah Ini Atau Kalau Mau Ditambahkan Constit Map Itu Dia Tempatnya Di Daerah Yang Lima Kriteria Tadi Dengan Judgment Yang Seperti Itu Jadi Kalau Bisa Pake Judgment Lain Ya Bisa Jadi Meskipun Faktornya Sama Tempatnya Beda Karena Judgment Beda Ini Tempatnya Yang Optimal Menurut Si Hakimnya Hakimnya Yang Menurut Hakimnya Begini Tapi Ya Menurut Hakim Ini Dia Mendapatkan Tempat Disini Tempat Optimal Disini Mungkin Nanti Kalau Pake Hakim Yang Lain Bentuk Ini Beda Lagi Tempatnya Beda Lagi Nanti Silahkan Dicoba Coba Sendiri Ini Semua Sudah Disediakan Untuk Rasternya Di ULS Itu Ya Kayaknya Sudah Ini Hasilnya Tadi Begini Kemudian Sama Ya Hasilnya Begini Sudah Cukat Nah Itu Jadi Material Ini Tidak Terlalu Banyak Kita Tinggal Memanfaatkan Yang Sudah Ada Kemudian Untuk Minggu Depan Kita Sudah Minggu Ini Kan Kita Sudah Memilih Judul Yang Masing Kelompok Ada Yang Bikin Lapangan Hutsal Tempat Pembunggungan Campah Lapangan Hutsal Lagi Tapi Di Kecamatan Masing Kelompok Luasannya Kecamatan Bukan Kota Lebih Kecil Kemudian Cafe Warung Kopi Swalayan Nanti Kalau Lapan Hutsal Sebisa Mungkin Ada Data Juga Lapan Hutsal Yang Ada Di Tenggilis Itu Karena Biasanya Kalau Begini Akan Diletakkan Lebih Berjauhan Gitu Ya Kayak Misalkan Warung Kopi Kita Misalkan Ya Dapat Mungkin Ditaruh Di Tempat Yang Disitu Belum Ada Warung Kopi Nah Untuk Bisa Bikin Begitu Kriteria Satu Kriteria Untuk Bikin Begitu Berarti Anda Juga Harus Mempunyai Data Lokasi Warung Kopi Mungkin Harus Keliling Keliling Terus Nanti Ada Warung Kopi Di Digit Begitu X Y Berapa Kemarin Sudah Diberitahukan Cara Pakai Excel Misalkan Ditulis Di Excel Dulu Bikin CSV Kemudian Diambil CSV Jadi Sip File Sualayan Juga Gitu Tapi Gak Tahu Sih Kalau Sualayan Biasanya Harusnya Kalau Belum Ada Sualayan Harusnya Semakin Jauh Dari Sualayan Sudah Ada Yaitu Demakin Bagus Tapi Kenyataannya Ada Sualayan Pun Diberdiri Lagi Sualayan Yang Lagi Ya Terserah Kalian Pokoknya Ada Semacam Justifikasinya Kenapa Kok Kalian Milih Kriterianya Ya Masing Masing Kan Ada Lima Faktor Mengaruhi Putral Apa Satunya Apa Dan Sebagainya Didekatkan Sekolah Mungkin Pakai Asumsi Di Kondisi Normal Bukan COVID Kondisi Normal Misalkan Putral Itu Banyak Anak Sekolah Atau Anak Universitas Bisa Didekatkan Di Kampus Atau Sekolah Sekolah Dan Pakainya Kalau yang TPS Ini Malah Dijauhkan Harusnya Dijauhkan Dari Sekolah Dijauhkan Dari Pasar Dan Sebagainya Ya Enggak Mengerugikan Orang Itu Ya Dilakukan MCDA Seperti Tadi Sampai Dengan Hasilnya Ini Kemudian Ini Ada Presentasinya Saya Sudah Sediakan Juga Template Laporannya D. U.L.S Template Laporannya Di Sini Ini Dia Nah Ini Nanti Pakai Background Lain Juga Boleh Harus Ini Pokoknya Isinya Jadi Ada Judulnya Judul Kalian Project His Space MCDA Pencarian Apa Dimana Nama Kelompoknya Kemudian Dijelaskan Faktor Satu Apa Gitu Ya Faktor Satu Apa Kenapa Nilainya Bagaimana Penjelasan Nilai Kemudian Alasannya Apa Kau Memilih Faktor Itu Kemudian Sumber Data Awalnya Apa Ini Data Data Awal Tampilkan Beta Data Awal Kemudian Prosesnya Bagaimana Per Proses Itu Di Capture Kemudian Ya Kayak Menjelaskan Yang Cukup Detil Sampai Dengan Hasil Akhir Faktor Begitu Juga Nanti Dengan Faktor Kedua Dan Kelima Jadi Harusnya Cukup Panjang Misalkan Faktor Satu Ada Tiga Halaman Atau Empat Halaman Faktor Dua Juga Ada Tiga Atau Empat Sampai Kemudian Semua Faktor Kumpul Terkumpul Kita Masuk Di AHP Ya Pakai File Yang Tadi AHP Template Minta Minta Teman Melakukan Perwis Judgment Ini Harusnya Kan Ahli Harusnya Kalau Futsal Ya Yang Ahli Futsal Atau Mungkin Pemilik Lapangan Futsal Yang Dikasih Survei Untuk Perwis Judgment Ya Tapi Kalau Keadaan Saat Ini Sembarang Teman 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 Yang Lain Misalkan Kelompok Satu Banyak Kelompok 2 Tidak Fokus Kita Masih Bukan Di Ini Oke Dilakukan Perwis Judgment Tuliskan Hasilnya Di Template AHP Jadi File Hasil Surveil Atau Bisa Langsung Surveil Disini Ininya Diganti Nama Faktor Hasilnya Ditulis Langsung Disini Sama Disini Nanti Akan Mendapatkan Ini Nah Ini Otomatis Semua Responden 2 Juga 3 Juga 4 5 Juga Akumulasinya Juga Otomatis Yang Dipakai Yang Dipakai Itu Adalah Ini Normalisasinya Ini Hasil Akhirnya Diambil Dari Normalisasinya Kalau Yang Tadi Yang Saya Pakai Cuma Satu Orang Nah Ini Cuma Satu Judgment Saja Jadi Yang Saya Pakai Yang Ini Buat Contoh Kalau Kalian Punya Lima Orang Yang Nanti Yang Dipakai Yang Hasil Normalisasi Gitu Ya Kita Kembali Ke Template Ubah Namanya Faktor Copy Paste Setiap Sheet Sheet Yang Ada Disini Kalau Sudah Di Isi Di Apa Capture Aja Capture Terus Ditaruh Di PowerPoint Presentasinya Terakhir Taruh Tabel Akumulasinya Jadi Nanti Ada Lima C Terus Kemudian C 6 Adalah Tabel Akumulasinya Kemudian Dari Ini Kita Sudah Mendapatkan WIC Kita Masuk Ke Raster Kalkulator Tulis Rumusnya Kemudian Hasilnya Terus Rumusnya Kemudian Hasilnya Bagaimana Sampai Hasil Akhirnya Dicari Yang Optimal Nanti Tergantung Nilainya Misalkan Paling Tinggi 7 Sekian Kalian Cari 7 Kalau Tanya Tapa Tinggi Bisa 8 Sekian Ya Bisa Cari Yang 8 Lebih Ini Tidak Harus 8 Pas Misalkan 8 Pas Ini Terlalu Besar Lokasinya Ditambahkan Lagi Misalkan 8 2 Ya Misalkan Kalau 8 2 Terlalu Kecil Dikurangi 8 1 Semakin Dia Di Begini Semakin Nilainya Ini Kecil Luas Semakin Luas Semakin Tinggi Semakin 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 Sempit Disimpan Sebagai Daerah Optimal Tampilkan Daerah Optimal Di Atas Di Peta Google Merk Jadi Hasil Akhir Adalah Bentuk Ini Semacam Begini Semacam Begini Gitu Ya Kalau Ada Pertanyaan Terkait Misalkan Minta Data Apa Misalkan Kalian Tidak Punya Atau Proses Datanya Bagaimana Mempunyai Kesulitan Dan Sebagainya Bisa Ditanyakan Di Grup Apun Di Capri Itu Ya Oke Kita Bertemu Minggu Depan Untuk Presentasi Anda Projek Masing-masing Nanti Di Grup Saya Kasih Jadwal Oke Terima Terima